Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel arifaya kita akan melanjutkan tutorial fu dasar kali ini kita akan bahas tentang properti jadi divo itu ada beberapa properti yang harus kita ketahui walaupun nantinya tidak kita pakai semuanya Oke langsung saja kita mulai properti pertama yaitu L L ini kepanjangan dari elemen ini sudah kita pakai waktu video cara instalasi fuji s nah disitu kita pakai elemen ini untuk memberi tanda kepada full kepada fu sebuah selektor dari HTML jadi nanti fu akan diinject ke dalam selektor tersebut jadi misal kita punya sebuah div kita beri ID nah selektor dari div ini kita pasang di L ini jadi nanti bu kita akan modif tersebut akan di-replace oleh Winston kita seperti itu yang kedua adalah name-name ini nanti berguna waktu kita sudah masuk ke komponen jadi setiap komponen itu akan ada namanya nah ini tidak wajib sebenarnya jadi jika jika kosong nilai defaultnya itu akan sama akan sama dengan file dari komponen tersebut untuk tipe dari properti adalah string jadi bisa kita punya komponen namanya komponen saya.fu itu jadi nanti komponen itu secara default akan mempunyai name komponen saya Oke selanjutnya ada data ini yang akan dipakai sering dipakai karena semua variable atau state yang kita perlukan untuk membuat komponen ada di properti ini jadi properti ini bertipe function ya teman-teman tapi meretong sebuah jason objek yang isi dari objek ini adalah variable-variable atau state yang akan kita perlukan atau kita pakai di dalam komponen jadi nanti ingat ya ini tipenya function jadi bukan langsung objek jadi function dulu yang meretong sebuah objek Nah untuk bedanya Kenapa kita buat function lalu meretong objek bukan langsung meretong langsung objek itu nanti kita akan bahas di video yang terpisah jadi teman-teman akan tahu bedanya seperti itu lalu ada lagi computer nah computer ini berguna jika kita perlu membuat sebuah variabel yang depends dari sebuah data sebuah properti data yang sudah kita pelajari yang ini nah dari sini misalkan di data ini kita punya variabel first name dan last name dan kita mau buat variabel baru full name dengan cara menggabungkan first name dan last name tersebut itu bisa dengan bantuan computer ini jadi setiap variabel yang ada di data itu berubah di computer ini akan otomatis berubah untuk computer lalu ada lagi komponen nah ini nanti berguna jika kita membuat komponen teman-teman jadikan kita sudah sepakat di awal bahwa full ini adalah basisnya komponen jadi setiap halaman web yang dibuat dari full yang kita lihat di browser itu sebenarnya terdiri dari komponen-komponen jadi kalau kita pecah mungkin ada header ada sidebar ada footer ada konten seperti itu lalu hidernya kita pecah lagi ada logo ada menu nah itu komponen-komponen tersendiri nah komponen itu tidak akan bisa dipakai kalau tidak kita daftarkan nah untuk mendaftarkan komponen tersebut kita pakai properti komponen sini pakai S ya komponen untuk tipenya adalah array ataupun bisa juga objek kalau teman-teman masih mau mapping lagi selanjutnya ada props nah ini sangat penting teman-teman karena ini untuk komunikasi antar komponen salah satu cara untuk komunikasi antar komponen jadi misal ada komponen utama atau komponen hidup dan juga komponen tanah jadi kita mau di komponen anak itu kita mau pakai nilai yang berada dari komponen hidup nah itu bisa pakai props ini jadi kita bisa melempar variabel dari komponen hidup ke komponen anak begitu jadi nanti sering kita akan pakai ini cukup sering menjika sudah buat bermacam-macam komponen untuk tipenya itu bisa area teman-teman kalau pengin cepat bisa pakai re jadi langsung saja mendefine propsnya itu pakai re tapi saya sarankan membuatnya tipenya objek jadi dengan objek kita bisa lebih lebih spesifik untuk menentukan tipe dari props itu lalu nilai defaultnya lalu required atau tidak lalu apalagi yang ada validatornya seperti itu bisa pakai re tapi disarankan betulnya objek oke bingung ada yang bingung nanti silahkan bertanya di kolom komentar ya lalu selanjutnya ada life cycle life cycle ini ada beberapa teman-teman bisa lihat ada before crit created before mount mounted nah before update 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 dari kedalaman ini tidak harus kita pakai semua jadi ada beberapa yang memang perlu kita pakai tapi tidak semua bareng mungkin kita pakai mounted aja mungkin created aja tergantung kebutuhan atau mungkin mounted dan updated seperti itu jadi hampir jarang saya memakai untuk semuanya nah bebarengan maksudnya jadi biasanya satu atau dua gitu kalau sampai 88nya dipakai bareng itu belum pernah kalami selanjutnya itu adalah mixin namik sini cukup berguna jadi ini lebih mudahnya kita membuat property secara global jadi jika dalam suatu komponen property itu tidak ada tidak terdefinisi dia akan ngambil dari mixinnya sudah kita buat seperti itu nah jika di komponen itu ada maka mixinnya akan ditimpah itu akan menyalah tapi kalau untuk life cycle seperti created tadi jika di mixin ini di definisi lalu di komponen juga di definisikan itu akan di menjalankan dua-duanya yang diutamakan adalah dari mixinnya baru kalau demiksin sudah selesai baru menjalankan yang di komponen nanti akan kita coba di sini selanjutnya metode-metode sudah kelihatan dari nama propertinya yaitu akan menampung semua fungsi atau metode untuk kebutuhan dari komponen kita untuk tipenya sendiri ada objek jadi teman-teman bisa pasang sebanyak apapun di dalam metode sih jadi kalau teman-teman buat function tapi tidak dipasang di property metode itu full nggak akan tahu bahwa kita punya fungsi tersebut jadi harus dipasang di dalam sini nah selanjutnya itu adalah watch watch ini hampir sama kayak komputer ya tapi kalau compute itu harus meretun sesuatu harus meretun sesuatu jadi meretun sesuatu nilai tapi kalau watch ini tidak jadi watch ini itu semacam kayak listener jadi kalau ada perubahan dia akan tertrigger jadi untuk mengetahui apakah ada variabel-variabel dari aplikasi yang berubah nilai yang berubah jadi kalau variabel yang berubah watch ini akan tertrigger seperti itu nah ini yang terakhir ya semutinya Oh iya ada yang terakhir jadi ada beberapa kita ulangi dari ada L elemen lalu dari name dari komponen ada data untuk menyimpan variabel atau step dari komponen komputer ini cukup membantu untuk membuat variabel baru dengan beberapa modifikasi ada komponen untuk mendaftarkan komponen yang akan kita pakai lalu props untuk melempar sebuah value atau komunikasi antara komponen utama dan komponen turunan komponen indot ke komponen anak seperti itu kita bisa pakai props ini ada beberapa life cycle lalu ada mixin atau properti secara global dan method untuk menyimpan function kita dan yang terakhir adalah watch sebagai listener itu kira-kira yang sudah kita pelajari ini tidak harus dipakai semua jadi teman-teman paling tidak tahu definisinya untuk pemekayaannya itu tergantung situasi dan kondisi tergantung keperluan Oke sampai sini dulu semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi video produk sampai ketemu di video selanjutnya hai 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 hai